Hai guys, welcome back to my channel Baik lagi di channel aku Sinta Dayanti Hari ini aku pengen share sama kalian Tentang body care rutin aku Yang udah rutin aku pake Selama satu minggu ini Jadi disini aku bakal Bahas kayak gimana sih cara Buat kulit lebih moist, gimana sih Buat kulit tuh lebih lembut, halus Cerah, bukan putih ya guys Karena kulit Indonesia itu Sawo mateng Kalaupun putih, tinggal aja di Korea Gitu kan, operasi plastik Nah oke, jadi hari ini aku mau claim dulu Karena shootingnya di kamar Jadi mungkin dari segi lighting Dan background segala macam Mungkin agak tidak enak dilihat Karena sekarang studio aku udah jadi kamar kucing Jadi gak mungkin aku Ming disana karena Banyak bulu-bulu yang berterbangan Jadi takutnya mengganggu Dan mungkin untuk efek suara juga Karena ini aku gak pake Mikrofon bulu itu, jadi mungkin Suaranya agak berdesir atau gimana I'm so sorry Langsung aja kita langsung Ke body care Jadi aku baru terima produk ini Dari seminggu yang lalu Dan udah bener-bener aku coba Dengan cara efektif Itu ngaruh banget di kulit aku Terutama di telapak tangan Karena telapak tangan aku tuh Bener-bener kayak belang gitu Karena kan aku suka pake motor Keluar terus males ditutupin Pake jaket gitu Jangan malu sebenernya Sama warna kulit kita Karena warna kulit kita itu Bener-bener warna yang indah Warna yang cantik Apapun warnanya itu gitu Jadi cantik itu gak harus putih guys Disini aku mengklaim Ingin share sama kalian Membuat kulit cerah Bukan kulit putih ya Salah besar Apa sih produk itu? Kelemahan bacot Jadi takutnya kalian bosan gitu kan Disini aku mau ngenalin Kalian 3 produk terbaru Yang bener-bener aku coba Tapi udah lama banget booming Gak tau kemana ya otak aku nih Lama udah launching Tapi aku baru coba sekarang gitu kan Ini adalah produk dari Scarlet Whitening Kalian semua udah pada tau Pastikan produk ini Bener-bener ada yang ngaruh Ada yang enggak sama kulit Teman-teman semua Nah disini aku bakal share Tentang gimana sih Oh my god hujan Ini pasti suaranya berdesir banget guys Nah jadi produk yang pertama Pengen aku kenalin sama kalian Adalah produk Scarlet Whitening Body Scrub Ini yang varian Romansa Dan aku baru tau Kalau ini wanginya super duper enak banget Karena selama ini udah bertebaran Dimana-mana ya handbody-nya Dan aku tuh selalu penasaran Tapi kayak maju-mundur-maju-mundur cantik gitu Untuk mencoba handbody-nya Dan ternyata scrub-nya itu wangi banget guys Dan katanya wanginya Romansa scrub-nya ini Sama banget persis kayak wangi handbody-nya Nah jadi untuk bentukannya itu Dari packaging-nya Mereka tuh pake plastik gitu Jadi disini udah ada Ingredients-nya Cara pemakaiannya Terus udah ada kode BPOM-nya juga Udah ada barcode-nya Terus udah ada tanggal expired-nya juga Nah si body scrub-nya ini Sudah mengandung glutathione sama vitamin E Apa sih fungsinya glutathione? Sebenernya glutathione itu udah ada Di dalam sel-sel badan kita ya Cuman kan seiring bertambahnya umur kita Seiring bertambahnya Waktu kita hidup di dunia ini gitu kan Sel-sel glutathione itu berkurang Jadi sel-sel glutathione itu berfungsi untuk Melambatkan tubuh Menjaga keelastisan kulit Mencerahkan kulit gitu-gitu Nah jadi di dalam ini sudah ada glutathione-nya guys Nah terus udah ada vitamin E juga Vitamin E itu bagus banget untuk Melambatkan kulit ya Dan mencerahkan Terus untuk teksturnya sendiri Nah kita buka tuh di dalamnya Kalian pasti dapetin segel Ya so pasti udah ada segel Kalau misalkan yang Ori Pastikan produk scarlet whitening kalian tuh Dapetin yang Ori ya guys Karena kan sekarang ini udah banyak banget Bertebaran scarlet-scarlet whitening yang KW Ini aku pake sekitar 2-3 kali kemarin seminggu 3 kali kalau gak salah ya Tadi pagi ini aku mandi barusan aku pake Teksturnya itu menurut aku ini tebel Jadi sekali dioles ke kulit tuh bener-bener kayak Meng-cover kulit kalian menjadi lebih putih semua gitu guys Karena si body scrubnya ini Dia bukan tipe-tipe body scrub yang Apa Yang teksturnya light gitu Enggak ini tipenya tebel Tapi yang aku lebih suka lagi Itu adalah tekstur dari scrubnya Karena tekstur dari scrubnya itu Enggak buat kulit aku sakit Karena kan selama hamil ini Kulit aku kering ya guys Bener-bener super duper kering Jadi biasanya aku sebelum pake itu Bener-bener aku siramin dulu Pake air sedikit badan aku Ataupun pas aku apply ke kulit tuh Aku campurin air guys Karena biar gak terlalu sakit gitu Nah kalau yang ini gak sama sekali Butirannya itu gak besar Gak juga kecil Tapi mampu untuk membersihkan kulit-kulit Salsa kulit mati yang ada di badan aku gitu loh Terus After dibilas Dia itu bener-bener membuat kulit aku moist Dan aku tuh ngerasa Udah gak perlu pake sabun lagi Karena dia wangi Terus bersih juga Kulit aku tuh jadi super duper halus Tapi cerahnya Gak terlalu keliatan gimana sih Menurut aku Pemakaian yang Biasanya aku pake Itu cara ampuhnya tuh kayak gini guys Jadi udah di apply ke badan Aku tunggu selama 5 menit dulu Nah setelah 5 menit Itu baru aku kasih air Baru aku gosok-gosok Karena tipe kulit aku ini Kalo misalkan dilulurin Di body scrub gitu Kalo digosok dalam keadaan kering tuh Kulit aku jadi merah semua Terus urat-uratnya itu timbul semua guys Urat-urat yang di bawah kulit yang kecil-kecil tuh Nah itu timbul semua Jadi kayak bukan keliatan bagus Terus kulitnya malah keliatan jelek Nah jadi biasanya aku campurin air Setelah itu baru aku bilas lagi Nah itu bener-bener Setelah dicuci itu kulit aku terasa lembut Halus dan Lebih cerah sedikit Daripada sebelumnya gitu Nah terus untuk next Aku pakai Ini Nah kalian udah tau banget Ini udah bertembaran Di mana-mana ya Jadi ini adalah Scarlet Brightening Shower Scrub Ini aku yang varian Pomegranate Pomegranate ya Pomegranate Atau pomegranate I don't know Bacanya sih pomegranate ya Nah disini juga Udah Terterah Ini Ukurannya 300ml Terus udah ada cara pemakaiannya juga Udah ada expirednya juga Nah si sabunnya ini juga mengandung Glutation dan vitamin E guys Jadi bagus banget Udah dapat double gitu ya Nah jadi Biasanya Ini Aku pakai Sehabis Aku menggunakan Si body scrub Kenapa? Karena Menurut aku Ini nih kayak Menenangkan Mengkalmingkan Kulit aku yang Udah Di scrub Pakai si body scrub ini Gitu Karena kan kulit aku kan Kering banget Nah jadi Ini bagus banget Untuk melembabkan kulit aku Cara ampuhnya Aku pakai tuh Bukan hanya pakai tangan gitu aja Tapi aku pakai shower puff Karena aku tipe-tipe Orang yang Gak bisa mandi Tanpa shower puff Karena aku ngerasa Kayak kurang bersih aja Kalau misalkan Langsung dituangin sabunnya Ke tangan Terus digosok-gosok gitu Kayak Gak banyak busanya Gitu kan Awalnya Aku pakai ini Aku tuh cium Wanginya sumpah Ini Wanginya relax Bikin relax Wanginya manis-manis Kayak manis-manis Asem gitu Tapi tetap seger Gitu loh Kalian ngerti kan Kayak buah Manis Tapi ada rasa Hin asemnya gitu Nah Jadi Pas aku mandi Pakai ini Cara ampuh Efektifnya Adalah Aku tuangin Ke shower puffnya Guys Ataupun Ke tangan Tapi aku buat dulu Busa banyak-banyak Terus baru aku Oles ke tangan aku Kenapa? Karena menurut aku Kalau banyak busa tuh Bikin bersih Tapi Hebatnya Sabun ini Dia walaupun banyak busanya Biasa kan Kalau sabun-sabun yang banyak busa tuh Dia buat kulit kering ya Nah Kalau ini Nggak sama sekali guys Karena dia ada vitamin E nya Jadi dia tuh Buat kulit aku Lebih lembab lagi Setelah Kelembapan yang aku dapat Dari body scrub ini Aku dapetin lagi Dari sabun ini guys Jadi lebih lembab Lebih Moist Tapi Untuk kecerahnya sendiri Aku biasanya Bandingin ya Aku udah bandingin Antara pakai Shower puff Dengan enggak Nah Kalau enggak pakai Shower puff itu Kayaknya Cerahnya tuh Agak kurang gitu Dia ada Tapi perlahan banget Gitu kan Nah Kalau pakai shower puff itu Dia cerahnya nampak gitu kan Karena mungkin Si shower puffnya itu Bisa Mengangkat Lebih Sel-sel kulit mati Di badan aku Terutama Kalau aku lagi mandi Enggak pakai Si body scrub ini Nah Aku pakai sabun ini Dua kali sehari Biasanya aku mandi Ataupun Tiga kali sehari Kalau misalkan Aku mau mandi malam tuh Lebih enak sih Pas mandi malam Sebelum mau tidur sih Pakai ini Karena wanginya tuh Super-duper menenangkan Terus bikin badan seger Abis itu kalian Langsung mandi Ya Setelah mandi Kalian langsung pakai Body lotionnya lagi Nah itu rangkaian yang terakhir Yang aku pakai itu Terus kalian bawa tidur Itu nyaman banget Sampai ke spray-spray Kalian pun juga wangi guys Nah biasanya Kalau untuk sabunnya ini Aku diamin selama Tiga atau Dua menit gitu Gak mau lama-lama Karena kan capek juga Ya berdiri di kamar mandi Lama-lama gitu kan Tapi dua sampai tiga menit aja Itu hasilnya udah Oke banget gitu Jadi pas selesai dibilas Aku lap badan nih Badan aku tuh lembut Halus Wangi Seger Pokoknya enak banget deh Kalian wajib banget Coba Rangkaian produk-produk Scarlet Whitening Nah Untuk yang terakhir guys Ini lebih penting Video aku nih beda Dari video-video yang lainnya Karena aku mereview Produk Body Lotion Scarlet Whitening Yang varian terbarunya Ini bukan varian yang lama Yang romansa Yang sama yang beberapa Varian yang lainnya Tapi ini adalah Varian terbarunya guys Tuh Kalian bisa lihat dong Ini adalah Varian Charming Fragrance Brightening Body Lotion By Felicia Angelista Jadi ini adalah Varian terbaru Bener-bener terbaru Dan baru launching Dari mereka Ini Wanginya tuh kayak Wangi-wangi charming gitu Wangi parfum Beckerat Rouge Yang 540 itu Kalau gak salah ya Aku juga gak tau Pokoknya Wangi bunga Tapi kayak Kayak ada wangi Manis juga Tapi gak terlalu manis Yang gimana Pokoknya ini wangi banget Yang menurut aku Terus Ini warnanya Warna-warna ungu Pastel Taro gitu Ini cantik banget sih Warnanya kayak Oh my god Terus dari packagingnya Juga masih sama sih Kayak yang lama dia Ini ukurannya 300ml Terus Dari plastik juga Jadi aman Dan safety Kalau kalian misalkan Mau dibawa traveling Semuanya ini Plastik ya guys Jadi aman banget Tinggal kalian masukin jar lain Kalau misalkan kalian gak mau Pongin besar-besar Terus yang aku suka juga Ini ada Ini ya guys Apa sih namanya Kayak Penahannya gitu Jadi kalau misalkan Kalian traveling Kalian masukin ke dalam Pouch Gak bakal ke Gencet Jadi ketumpahan gitu Ataupun Kalau misalkan Innya hilang Kalian disini Udah ada tulisan open Sama Stop gitu Jadi kalau misalkan Diputarin di stop tuh Dia gak bakal Bisa ketekan tuh Jadi aman banget Kalau misalkan Di pouch Nah kalau misalkan Kalian mau pake Tinggal diputar Ke open aja Ini udah bisa guys Nah terus Harganya berapa Harganya tetap Sama 75 ribu Kalian udah bisa Dapat Body lotion Yang charming Ini Karena ini varian Bener-bener Varian terbaru Dan aku bakal Kasih liat Sama kalian ya Dari segi teksturnya Ini bener-bener Kayak lotion-lotion Mereka yang varian lainnya Dan ini juga Mengandung glutathione Sama vitamin E Aku bakal pakein Di sebelah sini ya Nah jadi Untuk teksturnya itu Aku tuh Sebenernya Agak kurang suka ya Sama Lotion-lotion Yang mengklaim Kalau mereka tuh Bisa ada efek Mencerahkan Seketika gitu kan Karena Mereka tuh Kebanyakan kayak Bikin kulit tuh kayak Tepung Kayak dempul Atau putihnya Gak jelas gitu Apalagi kalau misalkan Kena keringnya tuh Berlendir Terus putihnya Kemana-mana gitu kan Nah jadi tuh Aku tuh pernah Ada pengalaman gitu kan Ketemu orang Di lift Waktu aku masuk ke lift Tangannya itu Bener-bener kayak Mungkin dia pake Lotion-lotion yang Sejenis ini juga ya Yang ada efek Memutihkannya gitu Tapi Bener-bener putihnya itu Udah kemana-mana dong Udah belang-belang bonteng Gitu kan Sininya hitam Sininya putih Sininya hitam Sininya putih Bener-bener putihnya itu Kayak mencar dari kulit dia Gitu kan Nah aku tuh Paling gak sukanya kayak gitu Tapi Kalau scarlet whitening ini Enggak Mau kalian pake berlapis-lapis Mau kalian tuh Pakai Sampai Tiga lapis Juga gak apa-apa Itu lebih Memberi efek Mencerahkan Makin banyak lapisan Gitu Nah Tapi dia gak bikin Kulit kalian tuh Kayak putih Tepungan Kayak pocong gitu Enggak Tuh Jadi ini hasil Setelah pemakaian Ini yang udah pake Ini yang belum Tuh Keliatan banget kan Gila Bagus banget gak sih Tuh Gimana coba Aku gak suka Udah lawangi Tapi hasilnya mencerahkan Nah aku kemarin Setelah pake ini Aku coba Cuci tangan Dan tangan aku tuh Enggak Air cuci tangannya tuh Enggak putih Biasa kan ada yang putih Gitu kan Nah ini walaupun teksturnya Kayak gini Tapi dia cepet banget Ngeresap di kulit Terus kena air Ataupun kena keringat Enggak licin sama sekali Enggak Enggak kayak lengket-lengket Enggak enak gitu Ini enak banget Terus tangan tuh Lebih lembut Lebih halus Lebih putih Pastinya Dan ini wanginya Tahan banget seharian Jadi Sampai ke kasur-kasur Aku pun kadang Itu wanginya Sampai pagi guys Kalau misalkan aku tidur malem Nah jadi Buat kalian Kalau misalkan Kuncinya Mau kulit cerah itu Harus pakainya rutin guys Jadi Enggak bisa pakai Cuman sekali Atau dua kali Dalam seminggu tuh Enggak bisa Harus rutin Harus rajin Ngerawat kulit Kalau misalkan kalian Mau yang lebih cerah Dan lebih putih Gitu Jadi Itu aja sih kuncinya Dan Misalkan Kalau kalian mau beli Aku bakal taruh linknya Di description box Karena Menurut aku Yang varian terbarunya Ini kalian harus Banget coba Harus punya Karena ini wanginya Super duper enak Karena Scarlet itu Terkenal banget Sama wangi-wangiannya Aku tuh goblok banget Udah lama Tau produk ini Tapi gak pernah coba Dan sekarang baru coba Dan nyesel banget Kenapa gak dari dulu Aku coba Nah Scarlet Whitening ini Bisa menjadi kulit putih Permanen Kalau misalkan kalian Pakainya rutin Guys Nah jadi Dia gak hanya Instan semata Putih gitu doang Terus kena air Langsung hilang Enggak Jadi dia bisa putih Permanen Kalau misalkan Kalian pakai rutin Setiap hari Tuh Kan jadi sama kan Putihnya So guys Mungkin segini aja Review dari aku Kalau misalkan Buat kalian Yang pengen Aku buat video-video lain Mungkin Aku gak bisa dulu Karena Bulan depan Aku udah lahiran Jadi mungkin Aku stop dulu Nge-youtube Dan ini Mungkin menjadi Salah satu video Terakhir aku Ataupun nanti Aku bakal upload Satu lagi Untuk perlengkapan Baby aku Nah gitu Nah jadi Doain aku Semoga lahirannya lancar Ngomongnya aja Udah ngap-ngap ya So buat temen-temen Thank you Yang udah nonton Bye Bye